daerah sini untuk tingkat kejahatan pun juga sangat tinggi juga tingkat kriminal lalu apa ya, kejahatan-kejahatan kayak store dimalingin kayak gitu dan hati-hati juga kalau malam jalan-jalan sendiri di area pusat kota saat ini aku lagi ada di gang sempit yang ditempeli oleh permen karet semua ada jutaan permen karet karena ini aku sudah ada di depan persis Starbucks pertama di dunia aku kasih tunjuk nih dari berbagai dunia salah satunya itu Indonesia dan Sumatera itu sudah diakuin kalau masalah kopi ini lihat ini dia Sumatera Komodo Dragon juga semakin sore antriannya itu lihat sampai ujung sana kita beruntung tadi cuma sampai sini aja baru 30 menit langsung ujung barah sih aku lagi jalan di daerah yang banyak sekali orang-orang bertransaksi serisan ini di belakangku nih tuh jual beli lagi jual beli lagi jual beli saham wah oke teman jadi sekarang ini sudah ada di salah satu ikonik dari Seattle kita ada di menaranya nih wah sampai atas terima kasih terima kasih oke 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 di 68A oke teman-teman apa kabar semuanya jumpa lagi di video vlog UM Hidayat hari ini aku lagi ada di LAX bandaranya kota Los Angeles dan aku bakal terbang ke Seattle di negara bagian Washington dan sekarang ini sudah jam setengah 10 dan sampai sana nanti jam setengah satu ini aku lagi ngejar karena emang udah waktunya boarding sih semoga aja masih ada waktu dan ini penerbangan pakai Alaska oke kita ketemu di sana aja yuk ini suasana di Alaska udah di ya pas banget ini karena aku grup C dan ini sudah sampai grup E malahan tapi pada nunggu semuanya ini yaitu yang 68B aku 68A ke Seattle ini suasana pagi pesawat lokal oke jadi tinggal cari tempat duduk 22A oke ini aku sudah ada di dalam sebelah juga ada maskapai Alaska gak tahu itu mau kemana dapetnya apa aja lumayan nih dapet 75 ribu bonus miles aku juga udah udah ini sih cuma ngabisin 3 ribu dapet 75 ribu miles ini kalau misalnya mau makan minum harganya juga lumayan kalau di dalam pesawat ya pastinya lah ada internet wifi bluetooth semuanya dapet audio semuanya ada game juga oke enaknya disini tuh dapet gratis internet gitu loh jadi walaupun nanti terbang itu tetep bisa internetan gitu alaska tuh the best enak terbaik oke jadi aku bakal ini kayaknya bentar lagi take off langsung kita tunggu disana aja wah itu di depan ada spirit tuh itu bukannya mau menjelekan tapi itu emang maskapai yang paling terburuk tapi banyak diminatin gitu loh tiketnya murah tapi ya apa yang kita dapetkan tuh selalu delay selalu apalah gitu tapi banyak diminatin mungkin kayak di indonesia tuh ya kayak si merah gitu lah mungkin ya ini suasana pagi bentar lagi mau take off rame banget ini apalagi yang sebelah wah tuh ada yang terbang apa yang yang Oke, bakal naik kereta Tinggal ikutin aja jalan ke depan Pokoknya ngikutin petunjuk Ini mau ke downtown, aku mau ke pusat kotanya Ke marketplace-nya, naik kereta Walaupun pertama kali datang ke setiap kota kayak gitulah Ikutin aja petunjuk-petunjuk yang ada pasti selalu lengkap kok Apalagi ada HP, maps itu udah mau kemana aja Tinggal klik udah ditunjukkan naik nomor berapa, warna apa, seperti itu Jadi, enak disini Udah ada arahnya Pokoknya ngikutin tuh Kereta kesana Itu orang-orang juga pada meluncur untuk naik kereta Gratis juga Dari jam 5 pagi sampai tengah malam Oke, mantep lah Sangat diuntungkan, karena ada beberapa tempat gitu pun Yang harus bayar gitu loh Oke, sekarang mau beli tiketnya dulu Aku pikir tadi gratis ternyata Nih, ini posisiku lagi ada disini Dan ini aku lihat di map Bakal sampai ke Westlake Nih Kita bakal turun disini dan jalan-jalan area situ ya Sekarang beli tiketnya dulu Oke, bentar Oke, satu tiket Pilih destinasi Tiket ke Westlake Ini langsung tuh One way aja Satu orang ternyata 3 dolar Oke, mau pilih membayar pakai apa Kredit card deh Oke Mana terusan Oh ini keluar, keluar, keluar Would you like a receipt? No Oke Oke, jadi udah dapet tiket harga 3 dolar aja Sampai ke pusat kota downtown ya Jarahnya cukup lumayan Ini ibaratnya tuh Bentar Mana ini arahnya? Oh, sini Jadi ini ibaratnya tuh ya kayak dari Mana? Tangerang itu Bandara Internasional Soekarno Atau ke Jakarta lah Ke pusat kota kayak gitu Sangat murah 3 dolar ini Ini suasana berangin Bener-bener lumayan dingin Apalagi besok hujan full Disini tuh sering hujan Sering hujan Ini suasananya enak banget Wow Itu pesawat-pesawat Disana Ini perjalanan Dari Airbag ke downtown Sekitar 45 menitan Dan 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 enak banget Cuasanya enak Gak terlalu panas Dan gak terlalu dingin Cuma berangin aja Yang bikin-bikin Menggigil gitu lah Wow Oke Kita ketemu disana Disana tuh Ada base campnya Dia just sediain Satu tempat gitu Ini suasana Di bawah Train station Westlake Namanya udah kayak di Downtown LA juga Oke Udah masuk Buset ini air Gila ini air Kencing kuning semua Wuh Baunya pesing banget Parah Gak jadi deh Wuh Parah Kencing Di elevator Tapi emang disini tuh Banyak sekali Mereka yang tinggal di Daerah bawah tanah sih Ntar ada tempatnya khusus Kalau di LA itu Skitro Disini juga ada khusus juga Ini masih dibilang Padahal kelas Ke atas juga Medium lah Karena kita ada Di pusat kota Nanti kita bakal ke marketnya Kalian tuh jangan kaget Kalau setiap kota besar Di Amerika tuh Pasti ada juga Masalah-masalah Bau Masalah Kebersihan Semuanya tuh Orang gak bersih lah Jadi Kadang tuh kalian menemukan Hal-hal yang Kalian pikir di Amerika tuh Selalu bersih Selalu indah Gak semuanya Bahkan di Los Angeles San Francisco Wah San Francisco Lagi kriminal Tinggi-tingginya Kaca dipecahin Mobil turis diambil Eh diambilin Bareng-barengnya Apa-apa sih Jadi harus hati-hati Dimanapun kalian berada lah Pokoknya Oke ini Aku mau keluar dulu Pokoknya Jalan dulu aja keluar ya Kita cari Cari apa Gak tau Oke Stay tune aja Oke temen-temen Akhirnya Sampai di luar juga Pusat kota Downtown Seattle Dan Seperti inilah Suasana di Depanku Keramaiannya Bis-bis Dan orang-orangnya Mobil polisi Daerah Daerah sini Untuk tingkat Kejahatan Pun juga Sangat tinggi Tingkat Kriminal Lalu Apa ya Kejahatan-kejahatan Kayak Store dimalingin Kayak gitu Dan Hati-hati juga Kalau malem Jalan Jalan Sengiri Di area pusat Aku lihatin aja Suasananya Kayak gini loh Tuh Pokoknya Dimanapun Harus hati-hati Apalagi untuk Khusus Untuk cewek Bener Pokoknya Aku modal Bismillah Baca situasi Aman Dia juga Salah satu Wanita Yang tinggal Di jalanan Banyak yang Menggunakan Trolley Kayak gitu Untuk barang-barangnya Bahkan di LA tuh Pasti ada yang Ngambil dari supermarket Untuk barang-barang Pribadinya Meringkas Seperti itulah Dimanapun Karena emang Living cost di Kota-kota besar Itu sangat tinggi Mau biaya rent Biaya makan Apapun itu Dan sekarang Aku akan Mengajak teman-teman Untuk ke marketnya Kita lihat Suasana di sana Dan ada Satu bangunan Yang aku pengen kunjungin Yaitu Starbucks Starbucks pertama Di dunia itu Mulainya dari Seattle Dulu aku pernah Mengajak teman-teman Makan di McDonald's Tertua Di dunia itu Ada di California Dan aku pernah Bikin videonya Tinggal KFC KFC itu ada di negara Bagian Kentucky Namanya juga Kentucky Fried Chicken Ada di negara Bagian Kentucky Tapi Insya Allah Ke depannya Aku bakal main Kesana Dan banyak lagi Tempat-tempat yang Pingin aku kunjungi Tapi Belum kesambahan Bismillah lah ya Sekarang Ke Seattle dulu Kita bakal Explore Explore Tempat-tempat Yang indah Ataupun Sisi lain Dari Kota yang aku kunjungi Karena aku selalu membuat Video ya Kalau bagus Bagus Kalau jelek Ya jelek Seperti itu lah Bukan cuma Baiknya Atau jeleknya aja Jadi biar teman-teman Juga sekalian Explore Tahu kondisi Di area Yang aku kunjungi Oke Kalau kalian ada Requestan Silahkan tulis aja Di kolom komentar Pengen kota mana Yang aku pengen kunjungi Tulis aja Kalau kliknya banyak Aku Datangin langsung Oke Sekarang ini aku sudah Sampai di Namanya Public Public market Yaudah deh Aku tunjukin aja ya Ini suasana di depan Wow Lautan ya Lautan Kita sampai di First Street Naik skuter juga enak Naik sepeda juga enak Keliling gitu Itu milik perusahaan Lain tinggal download Aplikasinya aja Oke Tinggal 3 detik Kalau disini Tetap mobil nunggu Nah kayak gini Mobil nunggu Perjalan kaki Sampai Selesai sini Kalau di New York Wah kita yang harus Hati-hati Beda Aturan-aturan Atau orang-orangnya West dan East Seperti itulah Kalau di timur Di area New York itu Bener-bener Kacau Kita yang harus hati-hati Dan mereka jalannya Cepet-cepet sekali Beda dengan Area sinilah Foto-foto dulu Bentar Aku mau foto dulu Oke teman-teman Jadi sekarang ini Aku sudah tepat di Downtown Pusat kota Seattle Loh 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 Saya kata aku yang mau kenal Saya kata aku yang mau kenal ini Saya kata Saya kata Saya kata apa ini Andri Indonesia Berjumpa lagi Ke kabarnya Wongs Ragen Ketemu di Seattle Lihat nih Alexa nih Wah udah Udah lama tak berjumpa Dengan Alexa Ada di LA Ada di West Coast Sekarang di West Coast West Coast ya Gimana perjalanan trip Dia tuh punya Apa ya Visi Untuk Menyelesaikan 50 state Mengelilingi Menggunakan mobilnya Alexa Kalian bisa kunjungi Youtube channelnya Andri Indonesia Keliling Jalan 66 Rute 66 ya Gimana Road trip udah Udah kelar atau Masih Masih ada Masih banyak lah ntar Ya pokoknya Stay tune lah Ya bener Di Youtube nya Andri Indonesia Bener-bener luar biasa nih Aku tunjukin nih Stickernya Wow Luar biasa ya Explore Indonesia Memperkenalkan Indonesia Dan sticker-stickernya loh Banyak banget So far State mana yang paling Mengesankan Untuk Andri Indonesia Yang paling mengesankan Yang paling enak Dikunjungin Apa ya daerah sini sih Sebenernya Daerah Barat Pacific Northwest Itu memang bagus banget Oke Terus Alam-alamnya ini Gak ada Di tempat lain Soalnya di Sini tuh Pegunungan-pegunungan Dan ada Saltsu Di Apa gunung Itu keren sekali Mantep lah Oke sekarang kita bakal Jalan-jalan Mengelilingi Seattle Oh Hai guys Biasanya kalau ada Bully itu kadang Kasih tau Ini loh Aku tuh dari Indonesia Terus Kalau kalian mau Apa ya Traveling ke Indonesia Tujuan-tujuan nya Seperti ini Nah ini kan Foto-foto nya banyak Ada foto-foto nya Ada Beberapa kota di Indonesia Luar biasa loh Ini yang Ini yang nge-print siapa Ini ada temenku Dan Dia ini Cuma-cuma Namanya Indocustom Disrakin Temenku Dikirimin Dikirimin lah sih Keren loh Foto-foto nya Gambar-gambarnya Tuh Camperfan Indonesia Wow Luar biasa ya Biasanya Valia Club juga Oh Bali Wah keren sih Kita Oh ini Ini Instagram nya Instagram nya Untuk petualangan Andri Ini terakhir Kita tuh Berpetualangan Di area timur Kita pergi ke Desa Amis Kita pergi ke Pesawat Dan banyak lagi sih Petualangan bersamaan Andri Indonesia Luar biasa sih Wah Oke kita sekarang Bakal eksplor Mengelilingin area Pusat kota Seattle Downtown nya ya Oke Let's go Oke Nih Sudah ada Di Depan Ocean Itu ada kapal Turb juga Itu Iya Betul Itu kayaknya Antar Penyebrangan Antar pulau Penyebrangan Antar pulau Jadi kita bisa Kepulau Seberang Murah Katanya 15 dolar Tapi belum pernah sih 15 dolar 15 dolar Udah bisa nyebrang Ya gila ya Atau mau coba Nanti aja Nanti aja Wah Ini tau gak Yang di belakangku ini apa Itu sama persis Yang ada di Los Angeles Sebenernya Di New York pun Juga ada kemarin Itu dia tuh Ngasih tiket Eh apa Namanya Kayak CD ya Kayak CD nyebrang Eh kasih ini nih Ntar ini apa Dikirannya Itu dulu aku pertama kali Oke aku support ya Aku support gitu Ternyata itu Isinya kosong Gak ada sama sekali gitu loh Mending Mereka itu Ada isinya Setelah aku support Ternyata kosong Itu adalah Salah satu skam Yang disinilah Kalian harus hati-hati Dimana-mana Kalau ada orang ngasih itu Jangan terima Apa ya Jangan asal menerima Nah ini di depanku juga Banyak ini Banyak Dan Gak tau ini di berapa Kalau di Kalau di LA itu Sekitar 20 dolar Sampai 50 dolar Seperti itulah Jadi hati-hati itu Banyak sekali Selalu ditawarin Ditawarin Hei ini Bahkan Di New York kemarin itu Aku juga Foto Gara-gara foto Eh mau gak aku fotoin Aku mau fotoin gitu Waduh Surung bayar 15 dolar lagi Parah banget sih Itu sih Banyak sekali Macam-macam Penipuan Skem Kayak gitulah Harus hati-hati Dimanapun berada Wah ini suasana Juga enak banget Seafood tempat Makan Jajanan-jajanan Kulineran Nah seperti inilah Tempat-tempat Turis Banyak permainan Banyak makanan Pastinya Ini suasana Downtown Wow Dan disini tuh juga ada Gedung Microsoft Di Seattle Dan enggak Seattle itu bukan Ini ya Daerahnya itu Memang Daerah Dimana lahirnya Microsoft Oh Microsoft ternyata Lahirnya di Seattle Baru tau juga Ada aku Jadi gedungnya tuh Banyak Kayak Daerah sini ya Bukan di tempat Seattlenya Di Bellevue Di Redmond Itu ke Kantor-kantornya mereka Headgoaternya itu Disana Aisy Wah Kalau mau kerja Seattle harus Eh kalau mau kerja Di Microsoft Ya setidaknya Ada orang dalam lah Kalau biasa Itu kayak tiap hari Ketemu orang-orang mereka Makan Kebanyakan pasti Orang India Banyak Banyak gak Banyak Karena orang-orang Mereka tuh ya Pinter IT Seriusan loh Ini bukan Buang Tapi emang mereka tuh Pinter Soal IT Seperti itulah Luar biasa Oke Kita pasang ke jalan Wow Itu kalau mau naik Biang Lala Keliling Apa itu namanya Biang Lala Biang Lala Kalau Indonesia Gondola Apalah Gatau lah Pasar malam Gondola Biang Lala Wah ini mau dibangun lagi Sore kayaknya Bagus deh Sore ya Di sunset Kalau 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 Kelihatan ya Soalnya Disini tuh biasa Mendung Hujan Itu biasa Kalau Masalah salju Disini jarang sekali Kalau salju Parah Jadi langsung kayak Frozen gitu Jadi jalan itu Jadi es Dan Itu kayak Ya 4 tahun 4 tahun sekali Salju Salju jalan es 4 tahun sekali Tapi emang cuaca disini tuh Susah untuk Ditebak Kadang tiba-tiba hujan Tiba-tiba berhenti Tiba-tiba turun salju Padahal forecastnya itu ya Ada selalu gitu Cuma selalu berubah-ubah Seperti itulah Wow Pemandangan Seattle Dari pinggiran laut Itu juga ada Aquarium Yang suka dengan Ikan-ikan Di Seattle itu Jalannya tuh naik turun Udah kayak di San Francisco Jadi untuk para penjalan kaki Ya Satu capek Dua sehat Seperti itu Oke kita Lokasinya Dimana ini sekarang Nah ini udah di My Place Market Dimana Banyak banget Orang yang Berjualan Itu seperti kayak Apa ya Kayak Tradisional Tradisional Jadi Market tradisional Terus Ntar ada 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 orang Lempar ikan Iya Terus di Tengkap gitu Iya Kalau ada yang order Kita kadang harus nunggu kan Orang yang mau order Atau ini Seru juga Dilempar ikan Kalau lempar batu gimana Ikan-Ikan Oke deh Kita akan apa Liling Ini tuh Udah kayak Pasat tradisionalnya Yang di Los Angeles Atau beberapa kota lainnya Ada seperti ini Tempat-tempat jajanan Tapi disini Kerasa baunya Itu bau Bau ikan Karena emang Bersebelahan Dengan langsung Laut Jadi mencium langsung Bau ikannya gitu Bentar lagi Ada Siput sih Depan itu ada Siput-siput Terus ntar ada Juga daging Ada buah Eh Tengok tadi ada buah ya Iya Oh nih Disiram 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 Ini harganya 499 per pound Untuk Apa ini namanya Kul kecil Jamur-jamur Buset Jamur segini 29-30 dolar Per pound Mahal juga Wow Tempat oleh-oleh Tempat bermesraan Pun juga sama Bisa Gak apa-apa Tempat bawa anak Pun juga gak apa-apa Bangga-mangga Gede banget nih Mangganya tuh Armanya juga enak Jeruk-jeruk Kurma Kurma 10 dolar Per pound 140-150 lah 15 dolar ya Sekarang 150 per poundnya Ini kalau pengen tau Lobster Gede banget 80 dolar Per pound ya Ini kira-kira Ada berapa pound ya 5 ada gak ya Lebih ya Kayaknya lebih sih ini Setengah kilo Mungkin Gak tau lah Sekilohan Berarti mahal banget ini Tuh Ini Ini kaki Kaki Mr. Krab Mr. Krab Nya Alaska Gede banget Tuh Kakinya aja Segede ini loh Ini kepitingnya Baru Pekerjaan disini tuh Untuk menangkap Kepiting gini Mahal banget Di gajinya Seriusan Banyak ya Mereka yang ter Giyur Untuk bekerja musiman Untuk menangkap Menangkap Ikan-ikan Krab Kayak gitu Ini lobster Eh ini Apa namanya Kerang Ini baru udang-udang 32 per pound Ini lobster Oyster juga 32 50 per pound Wah Ini nih Salmon Salmon malah murah kan 24 Dibandingkan lobsternya Wah Ini sekarang di daerah ikan-ikan Ini ikannya tuh Ngeri Kenapa Aku ikannya bisa ngomong Coba Mendekat Coba Mendekat Gila Itu ikan apa Itu Coba Halo I'm a monk Fish Wih Gerak-gerak Ikannya gerak Gerak loh Itu loh Gak tau siapa yang gerakin Ini Pasar ikan Mau diapain ini sekarang Lempar Disini berarti Tempatnya Lempar-leparan ikan Seperti itulah Dilempar-lempar ikan juga Pinter juga strateginya Untuk menarik Apa ya Customer Karena kalau yang beli Baru dilempar Jadi mereka Kalau gak mau nunggu Beli baru dilempar-lempar Kayak gitu Pinter juga kan Marketingnya Luar biasa sih Oke Kita sekarang Bakal lanjut jalan lagi Keliling mengitari Pasar Tradisionalnya Di Seattle Permen karet Permen karet semuanya Wah Saat ini aku lagi ada Di gang sempit Yang ditempeli oleh Permen karet semua Ada jutaan Permen karet Gak tau ini mulainya Dari kapan Tapi sudah Sampai sekarang Dan aromanya itu ya Aroma-aroma Permen karet Ditambah Jigong Ditambah Ini aku liatin Aku liatin deh Ini pertama kalinya Si Andri Kesini Gak Gak udah sering ya Gak sering Udah ada pernah lah Udah kedua kali Lihat ini Permen karetnya tuh Jangan deket-deket Banyak Betul Sampai sekulit-kulitnya Juga ada Timbok-timbok Wah Nih Kita mendekat Hai Oh iya Dimana-dimana Masih inget kah Udah lupa Udah lupa Udah 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 tak Udah Masuk tak Aduh Kena Kena Permen karet yang lain dong Berarti Lihat nih Mau beli Waduh Enggak deh Enggak Nih 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 Sampai bawah-bawah Bentar Lihat nih Wow Ini semuanya Permen karet Semua ini Berwarna-warni Seperti ini Ada yang besar Kecil Dikasihin nomor juga Wow Penjara ini Oh ini rumah makan Disini Di sana Rumah makan Rumah makan Di dalam gang sempit Yang dihiasi oleh Permen karet Wow Permen karet Semuanya Jika kalian Mau tanya Dimana lokasinya Itu dibawah Pike Market Dan tulisannya itu Post Itu dibawahnya Pike Place Market Bukan cuma Permen karet aja Duit tuh ada 10 cent 1 dolar Dan banyak ya Orang yang dateng Kesini gitu loh Untuk foto Permen karet loh Jadi Iconic Ini salah satu Iconic juga Salah satu destinasi Yang di Harus dikucungi Ketika ke Seattle loh Betul Wow Permen karet Ditempelin Tapi tukang warung Permen karetnya Sudah tutup ya Seperti itulah Ini harusnya ada challenge tuh Ambil permain karetnya Makan Balikin lagi Dan di darah sini juga ada Starbuck 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 Oh iya Original Original Starbuck Pertama kalinya Starbuck berdiri Dari tahun 1970an Kita coba deh Logonya tuh Logonya tuh Berbeda dari logo-logo yang lainnya Betul Wow Andri udah pernah kesana Udah Udah pernah kesana Oke deh Sekarang kita bakal Meluncur kesana Yuk Maaf Lainnya ada di sini Oh iya Maaf Lainnya ada di sana Oke teman-teman Jadi sekarang ini Aku sudah ada Di depan persis Starbuck pertama di dunia Logonya tuh Masih Coklat Kalau sekarang kan Udah berwarna hijau Wah Udah pernah kesini Dri? Udah Tapi antrinya Juga Ini ya Luar biasa loh Antrinya di belakang sana Nih Antriannya Dari saat 6 Udah masuk Kesini Semuanya Wow Tapi enak banget Cuaca disini Terik matahari Tapi udara dingin Jadi Nggak panas Nggak dingin Seperti itulah Mobil-mobil lewat Burung-burung Berterbangan Ini pakainya Puffing Bener-bener udah serasa Di Kota Lama Semarang juga Pakainya kayak gini loh Jadi udah Bukan aspal lah Ini ciri khas dari Kota-kota Lama Seperti ini Jadi tidak perlu di aspal Yaudah pake kayak gini aja Seperti itu Wah Tuh banyak sekali Makan-makanan Minuman Ini kalau kalian ke Seattle Bisa kunjungin Inilah di marketnya Oke sekarang kita mau Antri dulu deh Oke jadi sekarang ini Sudah ada di depan Persis Ini dia logo Starbucknya tuh Dulu tuh warnanya Coklat Dan ekornya tuh Dua tuh Ini dia Logonya Dulu udah berubah Logonya tuh Ekor dua Sekarang udah dipotong Jadi logonya udah setengah Dan bener-bener Kelihatan Mohon maaf ya Kelihatan payudaranya Putingnya tuh kelihatan Tapi sekarang udah gak ada Udah gak ada Itu yang gede Nah itu Habis ini kita masuk ke sana Ini mereka pada foto Dengan logo-logonya lah Pastinya Harusnya beli dulu Kalau gak foto dulu Gak apa-apa sih Nah tinggal foto seperti itu Sebenernya tuh mereka kesini tuh Untuk foto dengan cupnya Dan logonya Sebenernya kopinya tuh sama aja Mau di Starbuck manapun tuh Sebenernya sama aja Ada satu sih Yang spesial Cuma ada disini katanya Apa tuh? Bentar Oh ada Kita akan lihat Tanya Mbaknya Cantik Mbaknya Mbaknya ya cantik ya Waduh bener sih Sudah kita Tunggu dulu Habis ini kita masuk Dari Tahun 1912 Ini apa ini? Oh ini nomernya Nomor Tapi sebenernya 1970an Tuh Halo Kalau kamu mau pesen Kamu pesen dengan teman saya Di Bluecap Oke Di register Oke Terima kasih Oke Biasanya tuh orang-orang Beli ini nih Kan ada tuh Orang-orang yang koleksi Tempat minumnya Nah harusnya koleksi ini Satu-satunya Dari sini Karena banyak banget Mereka yang mengumpulkan Timlernya Oke Ini kopinya tuh Banyak banget ya Bahkan ada juga Kopi Dari Indonesia Starbucks Dari Sumatra gitu loh Biji-biji nya tuh Berbeda-beda Bahkan di Beverly Hills itu Dipajang tuh Dari Sumatra Biji nya Nih Biasanya orang-orang pada beli gini nih Siapa yang mau beli nih Ada yang mau titip kah? Tuh Gini Logonya Logonya Harganya 22,95 Karena banyak jadi pengoleksi Seperti ini Tempat-tempat minum Bagus tuh Ada cuman ininya? Boleh Gak ada Gak ada logo Nih Atau mau beli bijinya Nih bijinya Harganya 10,95 Nanti ngaliatin Ada Sumatra Ini bagus Jadi oleh-oleh Merchandise Wah Ini oleh-oleh Dari Seattle nih Starbucks pertama Di dunia Wah Hi Hi Can I get ice latte? What size? Uh Fenty With vanilla With vanilla Bidu mu apa? I have a cappuccino What size? Grande Buah kue That's all What's your name? Dani Kita pukul java chips Ini untuk Gladiat dengan ice And screen base 13,45 And then just hang out over there They'll call your name Thank you I have one here for you Okay Kita pesen Aku kasih tunjuk nih Dari berbagai dunia Salah satunya tuh Indonesia Dan Sumatra tuh udah diakuin Kalau masalah kopi ini Lihat Ini dia Sumatra Komodo dragon Komodo dragon Komodo dragon juga Wow Terus ini juga ada dari Guatemala Dan beberapa negara lainnya yang gak aku tau lah Tapi aku tuh selalu tau Pasti ada Sumatra Tapi ini kan yang baru deh Komodo dragon Oh Wow Ini harganya berapa nih segini Gak ada harganya Kayaknya Gak tau lah 30 30-an lah Mahal nih gini tuh 500 ribuan 500 ribuan untuk satu Satu kantong gini Ini dari Guatemala juga Wah luar biasa lah Masalah kopi tuh Indonesia tuh Lantep Ini dari Italian tuh juga ada Tapi yang paling enak tuh Sumatra Mereka udah bilang Sumatra tuh yang the best Kopi Indonesia Thank you Oke teman-teman Jadi sudah dapet Starbucks-nya Sebenernya rasanya tuh sama aja Kayak Starbucks-Starbucks lainnya Yang membedakan tuh ya Tokonya Mereka pengen foto dengan Logonya ini Jadi 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 ini Bakai Bukti Sampai minum juga Minum ya Oh iya Jadi ini Panas Jadi thumbnail nanti Nih aku liatin Aku kasih tunjuk Logonya tuh bener-bener Pulgar Oh ini beda Udah beda Ini aman ya Jadi lama Oke Jadi setelah mendapatkan kopi Biasanya orang-orang itu Pada nongkrong di Pinggiran pantai gitu loh Mereka pada menunggu sunset Dan lihat tuh loh Semakin sore antriannya itu Lihat Sampai ujung sana Kita beruntung tadi Cuma sampai sini aja Baru Baru 30 menit Langsung ujung 200 orang Parah sih Parah sih 50 ya tadi Iya Iya Parah banget loh Ini udah Dan ini bukannya Sampai jam 8 malam aja sih Tuh orang-orang pada Nyantai Pada ngerokok Menunggu sunset Beli-beli oleh-oleh Di sana Kalau mau makan Juga pada di sana Juga banyak Seperti itulah Ini udah aja Jelas tulisannya tuh Nggak boleh duduk Ataupun berdiri Apalagi manjat Tapi tetep Banyak orang-orang Yang pada nyantai di sini Jadi nggak semua orang Mematuhi peraturan Jadi ada aturan itu Untuk dilanggar Itu biasanya Normanya Seperti itu Aku nggak boleh duduk di sini ya? Nggak boleh Harus jongkok Oke lah Oke Cheers Wow Pesawat Mau landing Burung-burung Berterbangan Mencari makan juga Wow Wow Teman-teman Tahu nggak Kita tuh tadi Lagi berduduk kan Sama Andri Tiba-tiba disamperin Wah Dikrapak Wah Kenalin Kenalin mas Siapa namanya mas Nama saya Yusuf Namanya Yusuf Saya Nessie Nessie Masa nih? Dila Lila Lenzi Ini siapa? Jago Jago Nggak nyangka ya Langsung bertemu loh Dengan keluarga cemaran Luar biasa Tinggal di mana? Tinggal di Vancouver Oh di Vancouver Berarti ke sini Tadi yang nyebrang Nge-trip Besok balik Atau gimana? Cuman Satu hari aja Satu hari buat jalan-jalan loh Luar biasa ya Buat trip dari Vancouver ke sini Buat jalan-jalan bersama keluarganya Oh iya bener Liburan Liburan anak sekolah Liburan anak sekolah tuh Semuanya Kita nggak ganggu kan? Tadi lagi berserah banget Kita kagetin Malah kita lagi nyantai Tiba-tiba dia tuh Wah kaget dong Seneng ketemu sesama orang Indonesia Itu udah Wah seneng banget lah Temen-temen pasti tau lah Sesama orang Indonesia ketemu disini tuh Udah kayak keluarga lah Terima kasih ya Udah disamperin loh Luar biasa Wah mantep lah Oke sekarang kita bakal lanjut jalan Kita mau cari makan dulu Mau cari makan Makan siang Karena emang Sudah waktunya Di sini banyak banget orang-orang yang pada nongkrong aja gitu loh Bahkan ada juga yang jual tadi kacamata-kacamata Nggak tau hasilnya dari mana Tapi banyak sekali barang-barang yang dijual Kayak tas-tas branded, kaca-kaca mata branded Udah kayak di New York persis Bahkan di New York tuh ada namanya lokasinya Di Canal Street tuh bener-bener banyak sekali Wah ini orang-orang pada nongkrong gitu Udah Eh ini kita jalannya kita munggak Ini jalannya tuh lumayan naik Kalau disini kelihatannya tuh cuma 10 menit jalan Tapi kenyataannya tuh kalau jalan naik seperti ini Ini kira-kira itu sekitar 40 derajat Bener-bener naik ya Gila Serisan ini bener-bener berat sih Iya Wah Kelihatan dekat tapi ya harus siap Di sini emang bener naik turut sih Ini ini tidak cocok untuk mereka ya Atau kalian yang mempunyai dengkul kopong Bakal berat Gak cocok untuk tinggal-tinggal daerah seperti ini Apalagi jalan kaki, SF, ASF lebih ini sih Ini bener harus kayaknya tuh harus pinter buat markirin kayak gini sih Tuh lor Iya betul Karena ini jalannya tuh bener-bener miring dan harus parkirnya seperti ini Waduh Serisan ini miring banget Mending cari tempat parkir yang lain sih Daripada markir sini Nah ntar kita kasih tau ya Spesialnya disini Itu Kan karena jalannya tuh miring-miring Orang parkirnya tuh berbeda disini Kalau orang local Dia udah ada caranya Yuk langsung Cuma-cuma lihat dulu deh Tuh Miring banget Turun banget Oke Tinggal 5 detik 2 1 Tapi disini parkir roda kok gak miring ya Tetap lurus Ntar Mau tak kasih tau tentang itu Oh gitu Makanya biasanya aku lihat tuh kalau jalanan turun Itu roda tuh wajib miring Wajib miring Tapi Ini agak miring banget gitu Wajib miring dikit banget Bentar kalau yang manjak banget Atau orang yang tinggal di daerah sini Dia udah tau Gimana cara parkir Ketika jalannya miring Itu pasti dibelokin Dibelokin ya Itu emang harus Karena di Tes tertulis itu ada Harus Harus belok kemana Keluar atau ke dalam Ini gak lulus tes ini Nah ini harusnya seperti ini Miring harus Ini setelah penaikin Jalan turun Kesana juga turun Kesana juga turun Di balik Capek Juga Sehat Ini Aku lagi jalan Di daerah yang banyak sekali orang-orang bertransaksi Serisan Ini di belakangku nih Tuh Jual beli Lagi jual beli Lagi jual beli saham Tapi emang beberapa negara bagian tuh melegalkan loh Melegalkan Gatau ini Washington tuh apakah legal Kalau di California legal Legal ya disini ya Untuk Cimeng legal disini Tapi yang Yang lagi parah-parahnya Tetap obat-obatan sih dari sini Oh gitu Disini juga banyak obat-obatan Banyak pengguna obat-obatan juga ya Kadang suntik kalau yang di daerah Di jalanan gitu Iya Wah parah sih itu sih Kalau malam ngeri Disini banyak orang yang Pake obat-obatan suntik gitu ya Iya overdose Overdose gitu Banyak yang meninggal pakai gara-gara obat-obatan kayak gitu Bahkan Itu yang paling serem tuh Aku ketika jalan di Pila-Dilpi ya Kalau kalian belum nonton Nonton deh Itu Kota yang bener-bener suntikannya tuh Dimana-mana bahkan Ada daerah khusus namanya Kensington Wuh Parah itu sih Aku jalan juga merinding Mereka pada nongkrong disana semuanya Ini masih terang loh padahal Terang-terangan Apalagi kalau nanti Udah malam itu udah Banyak lah Hati-hati Apalagi buat kalian yang Jalan sendiri tak Takut Mendingan gak usah lewat jalan-jalan seperti ini Cari daerah-daerah turis aja Yang aman yang ramai Seperti itulah Ngomong-ngomong masalah Tentang itu ya Jadi temanku emang bekas Ex pengguna Sampai parah gitu Udah di Masuk menjara Masuk ke rehab Dan dia tuh bilangnya emang Ini gak bisa Untuk dihentikan Karena Kalau emang Dibuat hukum ditangkepin Banyak banget orang yang diunjara Dan negara itu bakal ngeluarin Lebih banyak makanan buat makan Ya satu itu Tuh kedua untuk rehatnya juga Duit lagi Pemerintahnya Udah lah Dibiarin aja Mereka tuh dikasih sampel gitu Secara gratis buat uji coba Untuk Bener aku kemarin kan ceritakan Emangnya bertemu dengan orang gitu Dia tanya Itu ada Diler gitu yang ngasihin obat Buat sampel aja Untuk mengetahui dosisnya Itu kelebihan Atau kekurangan Atau kekurangan kayak gitu Jadi ada yang meninggal di tempat Ada yang ini Wah parah sih Bila ada impi atau obat Kota zombie bener Yuk sekarang kita jalan Jalan Pokoknya jalan aja Bang Bangkrak 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 market Aku gak tau sih Belum pernah kesini Oke deh masuk Oke Waktunya makan Siang menjelang sore Dan habis ini Bakal lanjut jalan lagi Ini suasananya enak banget Musik kencang Menuhnya selesai disini Ada bartender juga Ada juice juga Dan banyak lagi makanan-makanan Wow street food itu disana tuh Langsung dimasak di tempat Bisa nonton langsung juga ini Mantep Wow Serasa di Thailand bener Bagus banget dekorasinya ya Kayak di warung-warung Bener gitu loh Dekorasinya bagus banget Yang masak Yang masak Warungnya Kayak warung nasi goreng ini Bumbu-bumbunya Bagus banget Mantep ya Mantep Serasa di warung Tapi hati-hati aja Emang cantik-cantik sih Jangan-jangan Jangan disebutkan Gak apa-apa Oke sekarang waktunya makan siang dulu Nih Ada satai Ada patai Tapi ngomong-ngomong sebenernya tuh Salah ada di ordernya Maksudnya gak mau order ini yang satunya Yang besar-besar Yang part si U Ini patai Ini asam gak enak Asam-asam manis Asam manis Tetapi Karena kita orang Indo Jadi Mau bilang Ini aku gak mau Aku minta ganti yang Yang aku maksud itu Gak enak Itu orang Indonesia Masih kita Masih kayak gitu Karena apa Kalau disini tuh orang-orang sini Bahkan udah dimakan ya Wah rasanya gak enak tuh Minta ganti Apa ini Oh bukan aku bukan pesen ini Minta ganti Dan oke-oke aja Cuma entar loh Orang Indonesia tuh Dimana-mati tuh Merasa tidak enak Karena apalagi udah dimasak kayak gini ya Yaudah lah Tetap kita makan aja Daripada Kita harus nunggu juga Kayak gitu lah Kalau disini ada apa ini Ini panang kari Oh kari ayam Oke lah Selamat makan semuanya Kita udah lapar Ini berisik banget lagunya Udah serasa di Thailand Mereka juga pake grobak tuh Grobaknya udah kayak di Thailand Angkringan di belakang Wah mantep lah Lagu-lagunya Oke Selamat makan semuanya Ayamnya Ayamnya alok Ayamnya alok Terus kayak kari Terus ya oke lah Emang kayak gitu sih biasanya Satenya Thailand Indonesia banget Nasi Mie Lau Ini kuahnya bener-bener enak sih Kayak Kayak Gule gitu lah Dan pedes banget Patai Ini kalo di Thailand banyak banget sih Strik tangini Dan murah-murah di Thailand tuh Oke jadi setelah selesai makan Kenyang Kenyang Suasananya enak banget sih Rasa di Thailand sih Tadi pake grobak gitu ya Mungkin next time video bakal kesana Explore Karena makanan-makanan di Thailand tuh murah-murah Dan banyak sekali variasinya Tuh Tapi hati-hati Kenapa? Nanti gudai Kalau cewek gak apa ya Nanti kalau digudai ini yang salah Yang salah Nah sekarang ini kita mau jalan lagi ke salah satu ikoniknya dari kota Seattle Kemana Space Needle Iya itu adalah Tuh Monashnya kota Seattle Tuh Monumennya Ya kayak monumen kayak menara lah Tuh Disana Kayak piring terbang Yang laki Dok di atas Tapi udah pernah naik? Udah Oke Dua kali naik loh Coba deh Bahkan aku ke Monashnya Washington aja Belum pernah Aduh Nah foto-foto pertama kali Space Needle itu tahun 2014 Buset 2014 loh Sepuluh tahun yang lalu Andri udah disini udah foto Dan aku baru pertama kali ini mau kesana buat foto dulu aja Oke lah Kita jalan aja kesana Gimana suasana di area sana Oke Wah Oke teman Jadi sekarang ini sudah ada di salah satu ikonik dari Seattle Kita ada di menaranya nih Kita sekarang mau semakin mendekat dan coba naik ke atas gimana sih suasana dari atas Dan gak tau ini tiketnya tuh berapa? Terakhir berapa? Terakhir dulu 26 26 Coba sekarang 24 Satunya itu bisa paling atas Tapi kayaknya Tapi kayaknya sekarang lagi ada konstruksi jadi ya cuma satu itu yang 26 Kalau yang satunya 54 Tapi kan gak tau kan? Benar 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 kita lihat nih Kita berubah hentang Ini gak tau ini berapa ketinggiannya Oh ada jalurnya ya itu ya Wah ngeris juga Sudah dapet tiket harga berapa? Untuk satu orangnya Ini gimana sebesarnya 35 35 satu orang Ya Untuk dua orang berarti 70 70 Yang tadi ada lucunya Kenapa tuh? Jika kita datang sekarang Itu per orangnya 43 Jadi dua orang itu 85 Tapi kalau kita Satu jam lagi dalam lucu Itu ada Ada tiga bagian ya Early Terus tengah-tengah Terus habis itu late ya Ya malam Ya late itu jam 7 sampai ke atas Nah itu Lebih murah Lebih murah Anehnya gitu Malah yang Tengah-tengah di siang hari itu mahal 85 dolar tadi total Tapi kalau sore Atau pagi Itu cuma 65 dolar total Untuk berdua Makanya yaudah tinggal nunggu sejam aja Sekalian Sekalian jalan-jalan lah Wah Kita duduk disini Kalau mau sepotong Wah Sampai atas sepotong dulu Iya Hahaha Kita Kalau kebelokan Mau sadar Itu Ya gak takut Ya gak takut Ya kayak kesannya itu Serasa gak mau jatuh Yang ini yang sebuah-sebuah Coki Wah Masya Allah luar biasa indahnya cipta anak Allah ya Melihat sunset pegunungan kota-kota Luar biasa Pada foto semuanya pastinya Buat mengabadikan momen Kita sekarang berada di tempat yang bisa berjalan Maksudnya Lantainya ini Puter Lantainya keliling ya Ya jadi kita Stay disini Kita bisa lihat Pemandangan 30 30 360 Hehehe Oke Keren sih Pansan orang pada berdiri doang Berhenti Tapi ininya yang berjalan Wah ini bisa Lihat ke bawah langsung nih lah Waduh Ini orang yang gak Takut ketinggalan Oke biasa-biasa aja Orang yang ngilu Wow Oke teman-teman Jadi mungkin videonya kayak gitu aja dulu Jadi thank you banget untuk kalian yang sudah nonton videonya Sampai akhir sudah seharian mengeksplor kota Seattle Baru di pusat kotanya aja Bareng Andri Indonesia Wah Kalo kalian belum tau Dia juga salah satu Youtuber Amerika yang stay disini Mengeksplor semua state Di Amerika Menggunakan camper van-nya Namanya Alexa Silahkan cek aja video-video di Youtubenya Andri Indonesia disini Oke Jadi kita ketemu di video selanjutnya Aku M Hidayat disini ada Andri Indonesia Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax